Intro Saya punya mainan teman-teman Namanya Yoyo Teman-teman bisa merangkis sendiri di rumah Dengan alat-alat yang mungkin Bisa ya teman-teman cari Di lingkungan sekitar Rumah teman-teman Sekarang gini Saya mau menunjukkan satu hal yang menarik Teman-teman perhatikan ya Saya coba menjatuhkan Yoyo ini Biar ketinggian tertentu Yoyonya Naik lagi teman-teman Padahal Saya tidak menghentakkan tangan saya ke atas Untuk menarik Yoyo ini Perhatikan sekali lagi Lihat Saya tidak menggerakkan tangan saya Perhatikan Yoyo nya ketika sampai di Titik terendah Yoyo nya berusaha Bidaki pada ketinggian tertentu Kenapa bisa gitu ya Sebenarnya Ketika Yoyo ini berputar Yoyo ini kan mengalami gerak rotasi Sebuah benda yang mengalami gerak rotasi Akan menyimpan sebuah energi di dalam benda tersebut Termasuk Yoyo ini Sekarang Kenapa si Yoyo ini bisa Naik naik-nya ke atas Ketika Yoyo ini sampai di titik terendah Terdapat sejumlah energi yang terkumpul Atau terakumulasi pada Yoyo ini Dan energi tersebut dipakai kembali oleh Yoyo Untuk naik ke atas Gitu Tapi kenapa hanya naik setengah dari talinya ya, sebenarnya secara teori, yoyo ini mampu untuk naik ke puncak lagi dengan menggunakan energi yang telah tersimpan di dalam yoyo ini kenapa bisa begitu? hal ini dikarenakan adanya gaya gesekan antara permukaan yoyo ini dengan udara-udara di sekitar kita termasuk gaya gesekan tali dengan yoyo yang ada di bagian dalam ini gaya-gaya gesekan tersebut menimbulkan menyebabkan yoyo ini hanya mampu naik setengah dari tali ini sekarang coba teman-teman perhatikan di kedua tangan saya ada dua buah gangsi teman-teman boleh lihat saya akan coba mutarnya teman-teman boleh perhatikan ya yaa 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 Nah, teman-teman sudah lihat kan tadi Gangsi yang berukuran lebih besar Berputar lebih lama dibandingkan gangsi yang berukuran lebih kecil Apa yang menyebabkan ini? Seperti yang sudah saya jelasin tadi Sebuah benda yang mengalami gerak rotasi Akan memiliki energi di dalam benda tersebut Ketika saya memutar gangsi ini Saya memberikan energi pada gangsi ini untuk berputar Energi yang saya berikan disimpan oleh gangsi dan dipakai untuk berputar oleh gangsi ini Kenapa gangsi yang lebih besar bisa lebih lama berputarnya dibandingkan gangsi yang lebih kecil? Hal ini dikarenakan setiap benda ketika dia berotasi Benda tersebut memiliki satu kuantitas yang dinamakan momen inersia Momen inersia itu berbanding lurus dengan jari-jari dari benda tersebut Itu definisi pada umumnya Teman-teman boleh lihat Gangsi yang lebih besar ini Tentunya memiliki jari-jari yang lebih besar dibandingkan jari-jari yang dimiliki oleh gangsi yang lebih kecil Itu sebabnya teman-teman Energi yang tersimpan pada gangsi yang lebih besar Itu lebih besar daripada gangsi yang lebih kecil Gitu Melarikan Hai Teman-teman tau kan Gangsing Sebuah permainan yang sering saya mainkan waktu kecil Sekarang saya akan coba memutar gangsing ini Teman-teman perhatikan Perhatikan dengan seksama Sekali lagi Menarik ya Sebenarnya ketika teman-teman memutar gangsing ini Seharusnya gangsing ini bisa berputar tanpa henti Gangsingnya akan berputar terus-menerus Namun kelihatannya tadi gangsingnya berhenti Kenapa? Ini karena ada gaya-gaya cekan yang bekerja pada permukaan gangsing ini Dan Pada ujung gangsing ini ketika dia berputar Nah Kenapa sebuah gangsing bisa mempertahankan perputarannya? Nah Saya mau jelasin ini teman-teman Sebuah benda memiliki Suatu kan kuantitas yang dinamakan Momen inersia Apa itu momen inersia? Tentu teman-teman Ingatkan konsep tentang masa Nah Masa merupakan satu ukuran Dimana ukuran tersebut menyatakan Kemampuan benda tersebut untuk mempertahankan Gerak translasinya Sedangkan momen inersia Itu didefinisikan sebagai Satu ukuran Yang menyatakan Kemampuan benda tersebut untuk Mempertahankan kecepatan sudutnya Gitu Sebenarnya sih Kalau gak ada gaya gestikan Gak ada Gaya-gaya lain yang bekerja pada gangsing ini Ketika kita mengutar Gangsing ini Gangsing ini akan terus Berputar tanpa henti Tapi sayangnya kita gak bisa lihat teman-teman Nah Banyak hal-hal lain yang sangat menarik di sekeliling kita Dan kita Coba mengeksplore itu semua Banyak banget Dan teman-teman bisa Coba mengaksesnya di Sampai jumpa